Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Gulo, dalam program Dunia Kampus oleh GDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Thailand, dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studi magisternya di Khon Khan University di Thailand dengan Mbak Rara Dwi Oktaviani, atau yang biasa disapa dengan Mbak Rara langsung nih, dari Khon Khan, Thailand. Halo Mbak Rara, apa kabar? Halo semuanya, Salah Dika. Salah Dika. Mbak Rara, Khon Kunkap. Terima kasih banyak udah mau sharing bagaimana perjalanan proses Mbak Rara bisa sampai kuliah di Khon Khan University dan bagaimana sosok anak kuliah di sana. Semoga nanti semakin banyak nih anak-anak Indonesia, teman-teman yang terinspirasi dan terinformasi bagaimana kuliah di sana dan makin banyak yang bisa kuliah di Khon Khan University. Untuk itu kita persilahkan kepada Mbak Rara untuk memulai sharing session-nya. Halo teman-teman semua. Halo Mas Gulo. Senang banget ketemu Mas Gulo. Bisa sharing-sharing ini cerita-cerita aku di Khon Khan University. Dan cerita-cerita aku nanti aku bakal bagiin. Ya nggak cuma di Khon Khan doang sih, tapi kayak gimana sih struggling-nya, tips-tipsnya. Semoga berguna sih, karena dulu aku juga banyak banget nih nonton-nonton kayak channel-channel online kayak gini. Terus kayak ternyata aku terinspirasi banget sama hal kayak gini. Mungkin aku juga di sini pengen berbagi sama teman-teman semua. Mungkin dari pengalaman aku itu bisa membuat teman-teman juga punya insight lah. Gimana untuk cara dapetin beasiswa, sekolah di luar negeri, susahnya. Terus aplikasinya apa aja. Apa yang harus dipersiapi kayak gitu. Oke aku mulai ya dari sekarang. Nah ini, aku perkenalan dulu ya sama teman-teman semua. Kenalin nama aku Rara, Rara Di Oktaviani. Aku sekarang lagi study di ITEM, namanya programnya ITEM. Itu International Technology and Innovation Management di International College, Khon Khan University, Thailand. Nah ini sedikit background sih tentang aku. Sebenarnya kan nama aku Rara ya. Nah kadang karena orang Thailand itu dia nggak bisa ngomong Rara. Jadi some people tuh kadang kalau aku tuh Lala gitu. Lala, Lala. Jadi nama aku disini tuh bukan Rara. Pasti nggak ada yang tahu. Pasti mereka akan panggil aku tuh Lala gitu. Ya sedikit lucu sih sebenarnya. Tapi jadinya aku, ada beberapa orang tuh yang panggil aku tuh emang Lala gitu. Nah tapi kalau di Indonesia orang-orang panggil aku Rara. Ada yang panggil aku Fia. Ya suka-suka karena dari Oktaviani kan. Nah dan buat teman-teman mau cari aku Rara juga nggak apa-apa. Mau panggil aku Fia juga nggak apa-apa. Mau Lala juga nggak apa-apa. Seneng banget lah. Nah dulu aku S1-nya itu aku dulu belajar tentang elektro di UMY. Nah itu dari 2015 sampai 2019 sih. Terus di 2017 aku dapet kesempatan tuh buat, dibilang exchange itu kayak short exchange sebenarnya. Itu kayak summer school. Tapi itu dibayain sama kampus. Itu tentang leadership program di Korea. Nah tepatnya tuh di Daegu Health College di Korea Selatan. Nah di kota Daegu namanya. Kampusnya DHC. Nah abis itu, itu awalnya sih kenapa aku sebenarnya sedikit tertarik sama dunia. Oh aku pengen sekolah di luar. Aku tertarik sama culture dan segala. Karena awalnya dari sini. Aku ketemu sama teman korea yang aku pertama. Itu orang Korea dulu. Makanya aku inginlah memperluas koneksi aku gitu sama teman-teman dari luar. Nah abis aku lulus, aku lulus di 2019. Terus aku tuh sempat kerja di, ada yang namanya di Beehive Drone. Nah Beehive Drone itu kayak startup yang dia tuh lebih informasi di teknologi, development, jadi lebih ke arah pembuatan drone. Mungkin bisa dilihat di link ini ya kalau pengen tahu lebih lanjut tentang drone. Terus dulu aku sempat jadi asisten juga di UMY dan intern juga di Pertamina waktu masih kuliah. Nah tapi aku dari kuliah sebenarnya aku udah emang suka join aktivitasi. Kayak kenapa aku bisa tahu beasiswa, kenapa aku bisa exchange gitu-gitu. Itu karena awalnya aku emang ikut aktiviti kayak student union, kayak gitu-gitu. Terus kayak aku rajin ke student union. Terus kayak aku juga anak KMJ dulu. Namanya KMTE yang lo boyangin juga. KMTE. Nah ini anak elektro. Terus aku dulu sama ikut volunteer. Aku pernah ikut volunteer tuh 2 tahun. Namanya warung Perancis. Nah dia itu info tentang budaya sebenarnya. Jadi kayak cross culture understanding antara Perancis sama Indo. Nah kalau kalian ke UNY, itu ada di lantai 2 gedung D. Itu bagus banget dan acara-acaranya tuh gratis. Karena dia memang untuk ingin membagikan budaya-budaya Perancis lah gitu. Supaya bisa dikenal banyak orang. Kalian juga bisa belajar bahasa Perancis gratis gitu. Jadi kayak, dan itu tuh terbuka untuk semua orang gitu. Dan sangat menarik. Nah terus aku dulu juga sempat join di klub. MRC namanya. Mikrocontroller and Robotic Club. Nah jadi aku dulu juga suka ikut kompetisi-kompetisi. Nah kayak gitu. Jadi memang aku tau informasi tentang exchange, tentang kuliah di luar negeri gimana caranya. Dapat mentor dan segala macam. Itu emang dari aktivitas-aktivitas kayak gini sih dari kampus kayak gitu dulu. Nah terus kalau sekarang sih aku kuliahnya namanya di KKUIC. Duncan University International College. Yang tadi aku sudah bilang. Jadi kan tadi ITEM itu jurusannya. Nah IC itu fakultasnya. Aku kuliah di sini sekarang. Dan kesibukanku sih sekarang. Aku sebenarnya juga lagi ngediriin kayak platform bahasa sebenarnya. Namanya MIMA Bahasa. Nah itu kayak kita memberikan bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Thailand sama Turki sama bahasa Inggris. Nah kalian bisa cek sih ini. Tapi memang sekarang masih di develop. Masih di tahap develop. Dan kita masih di tahapnya. Membagikan konten-konten. Tapi nanti bakal launching. Jadi sekarang aku lagi fokus kedua hal ini sih. Kuliah dan membangun platform ini. Nah kalau pengen emang tahu lebih lanjut profesional aku itu bisa lihat di linkin aku. Atau di Instagram aku juga sih. Kalau Instagram lebih keaktifis aku di Thailand sih sebenarnya. Gitu. Nah terus ini. Nah ini tadi yang aku jelasin. Ini tuh ada beberapa foto sih. Nah yang sebelah kiri itu paling pertama itu tuh waktu aku di Korea. Jadi leadership program. Nah ini ada bareng orang Filipina sama orang Korea waktu itu. Di tahun 2017. Ya udah beda banget lah. Sama sekarang bukannya ya. Udah masih muda banget. Udah 2017. Nah terus. Yang ini aku ikut kompetisi robot. Bukan robot sih. Lebih ke arah. Kompetisi memuatan balon atmosfer. Itu dari LAPAN. Doktor aku ikut MRC. Nah kalau yang kanan ini. Itu yang warung Perancis. Yang tadi aku ceritain. Mas yang di Gedung D. Di UNJ ada fasilitas buat kita kalau mau belajar bahasa Perancis. Pengen tahu budaya Perancis. Bahkan juga bisa. Kalau pengen tahu tentang beasiswa. Di Perancis. Jadi lewat Campus Bronx namanya. Nah ada kadang tuh kayak pamplet-pampletnya di sini. Di warung Perancis. Jadi silahkan kunjungi aja gitu. Nah terus. Nah ini. Ini organisasi yang sebelah kiri pertama. Itu organisasi yang aku bilang KNPE. Anak-anak KMJ lah. Bahasanya tuh ya kalau masih kuliah gitu. Nah kalau yang ini yang aku tuh ikut kompetisi robot. Nah yang ini juga ikut PKM. Pasti anak-anak kuliah. Tau lah. PKM-PKM. Program kreativitas mahasiswa. Kalian bisa berkreatif apapun. Yang kalian mau. Nah ini. Aktivitas aku waktu kerja. Jadi waktu aku kerja. Aku kayak jadi biaya drone kan. Jadi kayak gini nih. Buat-buat pesawat. Sama teman-teman. Terus UAT. Baratnya gitu. Emang ke-teknikal banget sih. Dulu aku tuh beneran teknikal banget orangnya. Jadi aku dulu electrical engineer. Dan electronic engineer juga. Jadi beneran kayak info banget sama drone. Flying wings. Padahal anak cowok tuh suka tuh main-main drone. Fixed wing. Nah itu dulu aku kerjain di bagian-bagian gitu. Riset gitu lah. Nah pake. Apa nih komponen apa nih. Yang bisa biar drone-nya gak nabrak. Oh aku harus pake apa nih. Supaya. Apa namanya. Baterainya tuh bisa hemat kayak gitu. Jadi dulu aku bener-bener di resource and development. Nah tapi. Setiap Sabtu minggu. Aku tuh selalu ngeluangin waktu untuk panahan. Jadi aku emang suka kan. Budaya-budaya gitu. Aku suka banget. Dan di Jogja. Itu ada. Jadi kayak aku tuh sebenernya happy banget dulu kuliah di Jogja. Kayak. Kayak semuanya tuh ada. Tersedia gitu di Jogja. Sangat-sangat mendukung. Nah ini aku lagi ngajarin waktu itu ada. Kayak bule dateng. Terus dia kayak kurius gitu. Terus tiba-tiba nanya. Bisa gak sih aku belajar panahan gitu. Dalam waktu sekejap. Jadi kayak aku disini kayak. Oh yaudah. Ayo aku ajarin. Bila aku juga gak ekspet sih sebenernya. Tapi kayak. Oh. Emang menarik. Ternyata bule pun tertarik ya. Sama budaya-budaya di Indo gitu. Nah. Ini adalah kampus aku. Jadi segede ini tuh semuanya kampus. Wow. Jadi CONCEN itu. CONCEN itu seperti kayak. Kota di dalam kota. Bahkan teman-teman internasional yang lain pun bilangnya kayak gitu. Jadi emang kampusnya tuh besar banget. Dan kita tuh di dalam kampus itu pakai shuttle bus. Jadi kalau misalnya kita mau ke fakultas A, B, C. Itu warna busnya beda. Ada biru, hijau, oranye, kuning. Dan disitu tuh. Dan di CONCEN itu banyak banget danau-danau gitu. Jadi kayak asri banget. Banyak pohon. Bisa jogging. Pokoknya sangat-sangat mendukung lah. Kalau untuk orang-orang yang suka bidang akademik gitu. Ada pengen kayak. Hidup di antara kayak. Oh. Ada. Masih deket-deket sama alam gitu. Ada danau gitu. Menarik banget. Dan disini itu dia ada dua besiswa sih. Yang pertama tuh ada Active Recruitment Scholarship. Yang kedua S&GM Scholarship. Ini yang kemarin aku, ini sih yang aku kumpulin informasinya ya. Kalau aktif itu dia lebih ke arah dari fakultas biasanya. Jadi fakultasnya yang buka sendiri. Dan itu tuh coverannya bergantung sama fakultasnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau aku dari IC. Nah IC itu kalau dia buka Active Recruitment Scholarship. Dia biasanya nggak full. Cuma 40% tuition fee. Tapi ada yang kayak fakultas lain. Yang dia ternyata ketika dia buka. Oh dia full. Tapi kadang uangnya agak dikurangin. Kayak misalnya. Yang biasanya dapat 10 ribu baht per bulan. Bisa cuma dapat kayak sekitar 7 ribu baht. Tapi nanti dengan asuransi yang di cover. Jadi kayak ada plus dan minusnya. Nah tapi kalau yang kedua ini namanya ASEAN GMS Scholarship. Nah ASEAN GMS Scholarship tuh ini adalah scholarship yang aku pakai sebenarnya. Ini cuma berlaku untuk anak-anak ASEAN dan negara-negara yang di sekitar namanya ada Sungai Meko. Satu satunya Cina bagian Selatan. Nah itu jadi di ASEAN GMS ini tuh emang dia rata-rata emang cuman anak-anak ASEAN doang gitu yang daftar. Beneran cuman anak ASEAN dan for your information tuh sebenernya dari semua orang yang daftar. Nah itu paling banyak yang luas tuh anak Indonesia gitu. Wow. Kayak yang jaman aku. Ya? Iya kan. Gimana Mas? Ada pertanyaan tadi? Bukan. Silahkan Pak lanjut. Oh. Nah jadi kayak jaman aku. Aku kan kemarin yang batch 65 tahun 2021. Ya eh 2022 deh. 2022. Nah itu aku dari 60-60 itu tuh dia ada dari master, PhD. Nah itu yang 30 orang itu yang keterima orang Indonesia. Dan emang disini tuh populasi orang Indonesia itu banyak banget. Jadi emang kesempatannya itu banyak banget buat orang Indonesia gitu. Ya dan sampai dibilang tuh kayak ada kampung Indonesia gitu di sini. Di daerah mana gitu. Masih orang Indonesia gitu. Iya betul Mas. Dan itu tuh kayak aku juga kaget banget pertama kali. Oh 30 tuh orang Indonesia. Hampir setengahnya kan berarti 50. Berarti di ASEAN Indonesia tuh termasuk potensial. Maksudnya studenya tuh berkualitas lah. Ya kan sampai bisa masuk sampai 30 orang gitu. Nah yang kedua tuh biasanya yang banyak keterima tuh Myanmar kayak gitu. Nah dan di ASEAN GMS ini tuh dia coverannya tuh hampir full. Jadi living cost-nya tuh ditanggung. Tuition fee-nya juga ditanggung. Terus dia ada research. Jadi kita punya kayak research fee-nya. Itu bakal ditanggung semua sama mereka. Nah terus sama yang terakhir tuh ada tiket-tiket pesawat sama visa kita di sini bakal ditanggung kayak gitu. Jadi beneran kita tuh gak usah worry lah selama studi kita gitu. Karena semuanya bakal ditanggung sih. Kayak ya kalau dibilang lebih, lebih lah sedikit. Tapi dibilang apa juga enggak gitu. Jadi cukup lah untuk kita sekolah belajar dengan tenang di sini gitu. Nah aku sih lebih ke situ sih. Cuman ya, cuman ini ada beberapa hal yang pengen aku sampein sih. Kayak kebanyakan orang-orang kan taunya kayak, oh beasiswa itu free gitu. Ya kan dari awal gitu. Nah tapi sebenarnya emang dari awal itu free. Cuman kan ketika kita sampai kadang kita harus mau akomodasi buat, untuk membayar akomodasi buat kita sendiri dulu kan. Kayak sebulan pertama gitu. Nah sebenarnya itu juga harus kita tahu sih hal kayak gini. Jadi kita tuh bisa persiapin itu tuh dengan matang kayak gitu. Nah karena dulu aku tuh kerja, dan aku dulu punya nyer buat sekolah, jadi emang aku udah punya savings. Kayak sebulan pertama aku di sini kayak udah, ya aku bukan masalah buat aku gitu. Nah dan itu tuh kita juga harus ternyata masukin ke dalam preparation kita. Nah aku kira tuh cuman dari aku doang kan awalnya. Ternyata aku tuh ngumpul informasi sama teman-temanku, yang di Turki dan segala macem. Dan mereka bilang juga kayak gitu. Bahkan ada yang ampe, biasanya itu telah sampai tiga bulan gitu. Jadi beneran kita juga harus siapin itu gitu. Nah di sini, ini ada linknya kalau pengen cek, aid.kku.ac.ih bagian GMS Scholarship. Dan ini juga sebenarnya sekarang lagi buka, yang untuk tahun 2023. Nah itu bakal dibuka sampai Januari. Dan dibukanya tuh kemarin. Jadi buat teman-teman yang pengen cek deh, dan itu tuh lengkap banget di guideline-nya. Baik, makasih banyak Mbak Rara. Dan kampus Khon Khan University ini salah satu kampus terbaik di Thailand. Begitu ya Mbak Rara ya? Ya, dia tuh nomor empat paling terbaik di Thailand. Dan dia negeri. Negerinya kerajaan. Kerajaan. Dan kalau untuk bisa sampai ke kampus ini, bagaimana Mbak? Dari Bangkok. Oh dari Bangkok. Sebenarnya kalau dari Bangkok ke Khon Khan itu gak susah-susah banget sih Mas. Karena dia smart city ya. Jadi dia udah connect market transportasi akampun gitu. Nah, kita tuh bisa pakai bus, bisa pakai kereta juga, bisa pakai pesawat juga gitu. Nah, kalau pakai pesawat cuma 45 menit lah dari Bangkok. Tapi kalau naik bus tuh sekitar 5-6 jam. Dan busnya tuh nyaman banget serius. Aku naik namanya ada Nakon Chai Air, itu kayak ada kursi pijatnya. Itu kayak, oh aku kaget banget. Terus, iya betulan. Terus kayak dikasih servis makan minum juga selama perjalanan. Terus dia ada kayak PV juga. Pokoknya nyaman lah, busnya tuh nyaman. Dan gak kayak lokel-kel juga jalanin kayak lurus gitu. Enak sih. Kalau naik kereta, kalau keretanya sih tergantung ada yang ekonomi atau enggak. Kalau ekonomi ya kayak kurang lebih di Indo lah. Nah, kalau yang mau kayak yang eksekutif juga kayak di Indo sebenarnya. Kalau kereta gak begitu-begitu. Baik, terima kasih Mbak Nara. Saya kelanjutin ya. Nah, ini kemarin aku waktu dapat kayak LOI-nya, Federal Reserve Tense-nya gitu. Kok keterima itu dibuat berada yang Juni 27, tanggal 27, 2022. Nah, ini... Jadi aku kayak... Juni 27 itu aku mulai kuliah. Tapi aku diminta datang tuh tanggal 6. Nah, dulu kan aku datangnya tuh waktu COVID ya. Jadi aku tuh harus dua minggu gitu loh. Kayak dua minggu sampai sebulan gitu. Dua minggu atau sebulan sebelum. Karena aku diminta karantina kan, Mas. Jadi kayak... Nah, itu tuh ternyata tuh... Ya, kita kalau karantina akan ditanggung sama kampus. Gitu. Akan ditanggung. Nah, cuman kita kan pasti ada keperluan pribadi kan kadang. Nah, itu kita tentu juga harus nyiapin kayak gitu. Kayak nyiapin uang lah ibaratnya juga kayak gitu. Takutnya kalau ada apa-apa kan. Soalnya kan ini kayak sebulan sebelum otomatis kita butuh tambahan lagi gitu. Nah, terus sebenarnya ini pakai bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kita terima, ada dapat dua kertas. Yang pertama tuh kayak bahasa Inggris. Kayak gini, yang sebelah kiri. Nah, nanti lembaran kedua itu adalah kayak pakai bahasa Thailand gitu. Aku nggak paham artinya apa. Pokoknya itu intinya harus kita kasih ke yang besi buat pengantar visa kita. Nah, jadi emang nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca sama sekali tau apa. Nah, gitu. Dan ini surat LOA-nya dan surat yang aku bilang yang pas lembaran kedua itu, itu akan dikirim ke rumah. Jadi kita harus nunggu dua minggu pakai pos gitu. Jadi kayak surprise banget kan. Kayak eh, dateng-dateng. Wow, kita keterima kuliah terus dikirim gitu. Biasanya orang pakai online email gitu. Karena untuk sekalian dia ngirim untuk pengantar surat kisahnya gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini tuh udah surat kayak, oh aku keterima, udah jadi student gitu. Surat aktif lah bahasanya. Itu nanti dapat ketika aku datang sini gitu. Baik. Mbak Rara, di surat LOA-nya yang sebelah kiri itu, itu rakyat Anda berarti dua tahun ya maksudnya ya? Iya. Jadi sebenarnya studi aku satu setengah tahun, Mas. Jadi studi aku satu setengah tahun, program aku. Cuma, aku bisa di cover sampai dua tahun gitu. Jadi ada worst case-nya lah gitu. Ibaratnya untuk kalau aku misalnya masih nggak, nggak, apa namanya, nggak, lu sepat waktu, aku dikasih enam bulan nih. Buat kamu terus, buat kamu masih bisa bertahan hidup, atau masih buat kamu buat lebih dalam research-nya dan segala macem lah. Jadi dikasih worst case sih sebenarnya. Jadi kayak aku senang juga. Oh, aku nggak usah dikejar-kejar waktu banget. Kayak gitu. Sebenarnya. Mbak Raranti telah selesai kuliahnya S2, apakah wajib balik ke Indonesia, atau bisa tetap stay kerja di Thailand dari beasiswanya? Kalau beasiswanya itu sama sekali nggak ngikut ya, Mas. Jadi kayak kita nggak mesti balik ke Indonesia. Karena kan beasiswanya ini bukan dari pemerintah kita kan. Jadi beasiswanya ini tuh, jadi aku baru tahu awalnya ini aku bilang, oh, beasiswa ini tuh dari kampus aku. Jadi benar-benar dari KKU. ASEAN GMS dari KKU. Nah, ternyata ketika aku ketemu IRD, jadi kayak International Education Division-nya dari fakultas aku, dia bilang kalau itu dari pemerintahnya mereka gitu. Jadi tapi mungkin melewati kampus. Jadi di pemerintah melewati kampus. Jadi nggak ada apapun sama sekali. Dia tidak mengikat, dia nggak minta aku untuk mengabdi juga. Jadi emang nggak apa-apa. Kayak kamu berkarir di Thailand nggak apa-apa. Mau berkarir di Indonesia juga nggak apa-apa. Bahkan kalau aku nggak mau nyelesaikan sekolah pun nggak apa-apa. Mas, nggak ada ikatan kayak aku harus balikin uang. Jadi kayak beneran se-free itu gitu. Karena waktu itu, ya aku kayak cerita-cerita ke IRD-ku. Terus dia bilang gini, kamu tuh juga harus menikmati masa-masa kamu di Thailand. Dia bilang, jadi kayak, jadi kamu tuh nggak usah terlalu hard banget kuliahnya. Sampai si IRD-nya bilang gitu. Dan kamu nggak usah takut sampai nggak selesai. Orang kamu dikasih worst case kan, kalau 6 bulan, eh kalau 1,5 tahun nggak selesai, kamu masih di cover 6 bulan berikutnya. Dia bilang, terus kayak di biasiswa juga nggak ada. Kayak kamu harus IPK sekian tuh nggak ada. Nggak ada. Pokoknya benerannya udah, biasiswa aja gitu. Aku nggak tahu untuk ke depannya gimana. Cuman buat aku yang kemarin, pas aku baca agreement letter-nya itu nggak ada. Beneran nggak ada. Jadi emang biasiswa aja gitu. Jadi kita happy. Mau ngapain aja. Mau berdoa di mana aja. Dan disini tuh acan-acannya, jadi kita manggil dosen tuh acan ya disini tuh mas. Acan-acannya tuh baik-baik banget di Thailand. Baik-baik banget. Aku ngerasa kayak S2 aku tuh kayak, very smooth. Kayak beneran enak banget. Acan-acannya tuh sampai, yaudah kamu nggak apa-apa gitu. Kamu kalau nggak tahu hadapin acan gitu. Nanti acan yang bantu. Jadi sampai kayak gitu sama antara mahasiswa sama dosennya gitu. Baik banget sih acan-acan di Thailand. Kayak aku salut. Salah satu hal yang aku miss banget ketika nyampe di Thailand. Nggak ada marah-marah, nggak ada bentak-bentak. Nggak ada. Terus kayak enak banget. Sangat-sangat menarik. Mbak Rara, makasih banyak udah menunjukkan letter of acceptance-nya tadi ya. LOE-nya atau surat cinta ya dari kampusnya. Iya, dari kampus. Semoga semakin banyak nanti teman-teman, terutama yang nonton video ini, terinspirasi dan menjadi the next penerima beasiswa dari GMS ASEAN ini seperti Mbak Rara dan teman-teman yang lainnya. Amin. Nah, aku lanjutin lagi ya Mas ini. Nah, karena aku kalau kuliahnya aku di KQI sih ya. Sebenarnya banyak sih fakultas-fakultas lain kayak gitu. Kayak ada KOLA, College of Local Administration, kayak gitu. Terus ada juga kayak medical. Ada temanku yang kayak kedokteran tuh kuliah di sini. Terus kayak ada juga ekonomi, terus ada juga engineering, kayak gitu. Dan di KKU tuh strong-nya bagian sainsnya. Strong-nya bagian sains sih. Nah, jadi kalau KQIC ini, dia bakal bergelar MSC, Master of Science. Nah, dan dia itu multidisiplinary ilmu. Kenapa aku sebenarnya ngambil di KQIC? Nah, padahal aku background-nya elektroan. Maksudnya kayak, kenapa aku tidak mengambil engineering berikutnya gitu. Nah, karena KQIC ini kayak multidisiplinary ilmu gitu loh Mas. Jadi, kita tuh nggak cuma belajar tentang teknologinya, tapi kita tuh juga belajar tentang bisnisnya dan inovasinya gitu. Gimana sih cara kita membuat suatu teknologi itu yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Jadi, nggak cuma kita buat, kita menciptakan alat gitu. Karena kan dulu aku biasa tuh udah kayak ikut PKM, ya kan. Terus aku pernah udah buat kedron sama teman-teman aku gitu di kantor. Nah, dan aku sadar bahwa, oh sebenarnya butuh nih research yang kita lakuin buat ke masyarakat gitu. Apakah teknologi itu bisa diterima gitu. Dulu aku aware banget tuh waktu aku KKN. Jadi, ketika KKN aku, dulu KKN-nya sama Singapur kan. Terus waktu sama Singapur, itu kayak pengen buat A, B, C, D, E gitu. Banyak banget yang kita pengen buat. Pengen buat gerobak otomatis lah, pengen buat ini. Tapi ternyata ketika aku research di sana, eh ternyata malah ketan itu nggak bisa pakai hal-hal kayak gitu. Jadi, seandainya itu rusak, kan itu jadinya nggak sustain kan. Maksudnya kayak, yaudah ketika rusak, rusak aja. Nggak ada teknologinya bisa kepakai lagi gitu. Nah, di situ aku sadar, oh ternyata butuh banget. Kita juga belajar dari sisi dari masyarakatnya gitu. Jadi, kita akan belajar tentang bisnisnya juga. Gimana cara kita mau deliver ini ke masyarakat. Terus, bagaimana cara kita bisa membuat teknologi dengan manajemen yang baik. Nah, terus inovasi itu apa sih sebenarnya? Di QQIS ini bisa dijawab semua gitu. Nah, makanya sebenarnya kan ketika kita bilang inovasi, bukan masalah kita membuat A gitu, membuat B. Tapi inovasi itu bisa dikatakan sukses apabila kita itu bisa membuat sesuatu dan itu berguna bagi orang lain. Nah, itu belajar di QQIS itu kayak gitu. Nah, kalau di QQIS itu, aku juga kayak baru realize, dulu aku belajar engineering itu kayak fully engineering. Jadi, bener-bener belajar tentang technical. Technical banget. Teknis lah ibaratnya. Kayak, oh ini kita ngebuat sistem A, B, C gitu kan. Mau pakai apa nih protokolnya A, B, C gitu. Tapi ternyata ketika aku belajar di semester satu, aku udah tau pentingnya manajemen di dalam teknologi. Jadi, contohnya ketika aku membuat suatu inovasi atau membuat suatu alat lah. Kayak dulu aku pernah ngebuat namanya Safina, Smart Finder and Hunting Booth gitu. Atau ngebuat drone lah ibaratnya sama teman-teman gitu. Nah, aku kan nggak pernah memikirkan tentang hukumnya. Jadi kayak low property-nya, intellectual low property-nya aku nggak pernah berpikir. Apakah dari codingannya aku harus pakai copyright atau nggak? Apakah aku harus pakai patent atau nggak? Apa kelebihan patent? Kayak gitu. Nah, di QIC kita belajar itu tentang low and intellectual property gitu. Nah, terus yang kedua waktu itu aku belajar tentang brand. International brand and communication. Jadi, setelah kita membuat teknologinya, kita membuat sesuatu bagaimana secara kita membuat masyarakat itu tertarik sama teknologi ini gitu. Nah, makanya ada brand and communication kan namanya gitu. Nah, terus habis itu aku juga ada belajar yang salah satu-satunya tentang international business and strategy. Jadi, kita belajar tentang gimana sih Carilita meng-expand bisnis kita ke luar negeri gitu. Kayak misalnya, oh kita belajar tentang first mover advantage dan segala macem, kayak gitu-gitu. Nah, itu di semester satu. Tapi nanti di semester dua kita bakal lebih belajar ke manajemennya. Kayak produk manajemen, so the project manajemen, kayak gitu-gitu. Terus ada yang berhubungan dengan ICT manajemen, kayak gitu. Nah, itu di semester dua nanti. Ini nih, baru mau masuk. Bulan Desember aku masuk, semester dua. Sekarang baru semester satu. Nah, terus di QQIC ini, itu tuh yang paling menarik adalah dia kuliahnya pakai bahasa Inggris, mas. Jadi, betulan nggak ada bahasa Thailand-nya, emang kelasnya full bahasa Inggris. Jadi kan aku juga ngerasa, oh seneng sih. Karena temen-temenku tuh ada beberapa yang di jurusan lain, dia udah kayak dicampur ya di luar kelas gitu, yang dia pakai bahasa Thailand. Terus aku kayak ngebayangin kayak, ah, gila juga kalau pakai bahasa Thailand. Nggak ngerti sama sekali, gitu. Nah, tapi aku bisa, sekarang bisa dikit-dikit lah. Gara-gara tiap hari dengerin, kan. Kayak gitu. Nah, dan di KQIC ini, dia punya tujuh undergraduate programs, sama dua graduate programs. Nah, jadi kalau undergraduate program-nya tuh, kalau nggak salah ada GB, Global Business, International Marketing, ada CA namanya Communication Arts. Nah, itu nanti dibagi-bagi-bagi lagi. Ada Jurnalism, terus ada yang bagian International Affairs. Nah, kayak gitu. Ya, jadi yang berhubungan dengan International lah. Nah, kalau untuk graduate program-nya, ada dua. Yang pertama punya aku, IT, International Technology and Innovation Management. Itu lagi, dan ada namanya Biodiversity. Aku nggak tau, lupa. Biodiversity and Environment. Kalau nggak salah. Jadi, cuman buka-buka about graduate program. Nah, mungkin kalau teman-teman yang menarik, eh, tertarik, itu bisa dicek di ini nih, yang ic.kq.h, gitu. Dan dia banyak banget kalau teman-teman pengen exchange dan segala macam, karena emang dia berhubungan dengan international, kayak relasinya sangat bagus, gitu. Nah, ini sedikit gambar-gambar dari ketika aku lihat atk.ku. Jadi, kayak, ngapain adi sih yang itu di KKU? Nah, ini shuttle bus yang aku ceritain tadi, Mas, yang sebelah diri. Yang kayak kita tuh harus kemana-mana tuh pakai shuttle bus. Ya, kayak aku ke dorm, dan aku syukurnya karena dorm aku tuh, sebenarnya dorm aku tuh di luar kampus, tapi dilewati sama bus. Kayak di luar kampus, tapi kayak masih di belakang pagar lah, ibaratnya tuh ya. Nah, jadi masih dilewati sama bus ini, dan bus ini tuh pertama kali datang, aku kayak beneran fascinated banget, gitu. Kayak, oh, ini tuh electric vehicles, gitu. Jadi nggak pakai wool, jadi kayak beneran mereka pakai baterai. Dan aku waktu itu kan masih kayak sangat fascinate. Terus aku nggak, oh, aku engineering ya beggar-nya. Terus kayak, oh, ini tuh hybrid nggak ya? Aku nggak tahu. Ini beneran water nggak ya, gitu. Keren banget udah pakai kayak gini, gitu. Bener-bener ramah lingkungan, gitu. Dan itu banyak banget, dan dalamnya confidence banget, gitu. Nah, terus, ini kalau yang di atasnya nih, yang ada gambar tab, itu aku lagi belajar. Yang tadi aku ceritain, International Business and... International Strategy Business. Ya, International Business Strategy kebalik. Nah, ini tuh yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini, aku suka ikut kegiatan-kegiatan di KKU. Kayak, KKU tuh beneran orang-orangnya tuh suka olahraga. Dan aku kayak kaget gitu ketika aku datang. Kenapa mereka pada sekolahraga ya? Kayak keliling danau lari-lari, gitu. Kayak, aku... Aku suka olahraga, tapi kayak nggak serah aja gitu loh, Mas. Kayak tiap hari harus lari. Dan di KKU itu, karena banyak danau, mereka selalu ngelilingin danau. Beneran-beneran rajin banget olahraga. Terus fasilitas gym-gym kayak gitu, pasti rame. Di sini tuh bener-bener favorit, gitu. Jadi kayak, aku juga diikutan juga waktu ikut fun run. Ya, mereka untuk awareness buat kesehatan, kayaknya udah lumayan deh di sini. Suka banget lari dan nge-gyn, gitu. Nah, ini. Nah, terus kalau yang bawah, yang main badminton, gitu aku main badminton sama anak Indonesia. Jadi, ada namanya Permita, Persatuan Mahasiswa Indonesia-Thailand. Nah, aku selalu pasti ketemu mereka setiap Sabtu pagi. Kayak gitu. Kayak tadi pagi aku abis ketemu mereka, terus main badminton bareng. Nah, ini anak-anaknya. Terus, kalau yang atasnya, yang... ada temanku pakai jaket kuning, yang anak Thailand. Itu kita lagi belajar International Law and Property. Jadi, kayak, ya, hukum-hukum... IP lah, intellectual property, gitu. Nah, ini ada guest-nya. Kayak ada kuliah-kuliah yang manggil-manggil dosen terbang, gitu, Mas. Nah, itu ada. Jadi, kita kadang ada kelas yang kayak gitu, gitu. Jadi, keren sih dia, waktu itu, dosen terbangnya itu, nggak salah, dia anggota dari WTO, World Trade Organization, gitu. Jadi, hukum-hukum apa aja yang ada ketika kita ingin melakukan perdagangan internasional, kayak gitu. Terus, kalau yang aku sendiri ini, itu perpustakaannya, biasanya, aku kalau nggak Sabtu atau Minggu, kalau misalnya aku masih ada tugas, aku selesai ke perpust, dan buka 24 jam. Kayak sekarang ini, aku juga lagi di International Student Room. Ya, pasti kayak Sabtu-Minggu, enak aja dipakai buat belajar, kayak gitu. Wow. Lebih nyaman juga, kan, berbanding di kamar. Naman sekali ya, Mbak, ya? Ya. Apa? Ambi sekali ya? Nggak abis sih, mas. Enak aja. Karena temen-temennya kayak gitu, aku kayak ngerasa nyaman aja, jadinya kayak, kalau di kamar kan, emang prefer buat tidur ya. Tapi kalau di kampus, kayak buku-bukunya ada, fasilitasnya lengkap. Aku sampai laptop pun dipinjemin gratis, gitu, sama kampus, kan. Rusak dikit, aku balikin, dapet yang baru, ya kan. Jadi kayak, bener-bener enak banget. Ya, terus kayak, kalau mau ingin pakai laptop-laptop di perpustakannya, itu udah make semua, kan. Jadi kayak, ya, kampen kita harus di kamar, gitu, di hari minggu, jadinya satu, gitu. Oke. Asik banget nih. Bisa ketemu temen-temen Thai juga, kan. Sebenernya, kayak kita kadang ngobrol. Jadi bisa improve bahasa, sih. Kayak gitu. Nah, terus yang bawahnya, yang ada kayak syuting-syuting nih. Nah, ini aku belajar yang International Brand and Communication, yang tadi aku ceritain. Nah, itu kita lagi, yang ini tuh kita lagi syuting iklan. Jadi kita beneran, lebih ke praktis sih. Jadi, kita udah suruh ngomong sama marketing team, suruh buat storyboard, pokoknya gimana caranya kita bisa mempromosikan item. Dengan kita, jadi kita yang berpikir konsepnya, terus nanti bakal didanai sama jurusannya. Silahkan kalian bertemu dengan orang-orang ini dan kalian yang membicarakan konsepnya seperti apa. Dan setelah itu, kita langsung lapor ke Acannya. Acan, aku mau buat A, B, C, D. Nanti, ya, kita akan eksekusi itu bareng-bareng. Nah, jadi, ini adalah hari syuting day kita buat final exam-nya. Jadi, ini banyak exam. Jadi, final exam-nya adalah membuat iklan dan berkomunikasi dengan marketing team, dengan vendor-vendor juga. Nah, itu sih. Menarik sebenarnya, sangat-sangat menarik. Nah, kalau yang atas ini, yang aku pakai jaket merah, yang aku yang sertifikat, nah itu, jadi, ketika aku datang, aku kan nggak bisa bahasa sama sekali, beneran nggak bisa sih. Sedikit pun nggak bisa. Aku baru kepikiran tuh, ketika aku kesini, kok bahasa Inggris nggak kepake ya? karena ketika kita belanja ke, ibaratnya nih, belanja ke, ke warung gitu ya. Kan, bahasa Inggris, aku tuh nggak kepikiran. Karena, aku mikir kayak, oh, kuliah aku pakai bahasa Inggris nih. Dia nggak usah lah belajar bahasa-bahasa Thai. Kan, aku cuma dunia kampus, kayak kampus pulang-kampus doang. Tapi, ketika aku nyampe, aku kesusahan banget. Kayak, apalagi terutama aku, Muslim kan. Jadi, aku harus bertanya, apakah dia mengandung badai atau nggak gitu. Dan itu tuh, ternyata, aku harus menguasai bahasa Thailand, harusnya walaupun cuma sedikit, harus sedisa. At least, aku mau ngomong sesuatu, minta tolong lah, kalau dikejar anjing. Atau, aku mau, apa ya, ingin bertanya, kayak, oh, makan ini ada babinya, kayak gitu. Karena, selar-selar tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris. Aku baru kepikiran tuh, ketika aku disini gitu kan. Kayak, akhirnya aku, mendaftar lah, ada namanya fasilitas, di graduate school, untuk anak-anak master internasional, kalau pengen belajar bahasa Thailand, akan difasilitas. Tapi, cuma bahasa Thailand basic sih. Yang kayaknya, mau ngomong-ngomong, ngomong ke seller, terus kayak, kita mau visit dokter, gimana cara ngomongnya, terus kita mau ngomong sama meban. Meban tuh kayak, penjaga dong. Penjaga dong gitu. Nah, jadi, difasilitasi kayak basic, bahasa Thai. Nah, ini nih, kita nih yang udah lulus nih, dapat sertifikat. Gratis kan? Ya, seleksian. Gratis, gratis. di KQ mah gratis. Asiknya gratis. Gratis, gratis kok. Ya, basic, tapi bahasa Thailand basic sih. Tapi, nggak apa-apa. Menurut aku itu sangat, sangat-sangat berguna banget, untuk belanja. Nah, terus yang selanjutnya, yang bawah ini, kita field trip. Jadi, ini adalah pelajaran International Business Development and Networking. Nah, jadi di sini, kita sedang meneliti tentang, apa ya, kita waktu itu mau buat platform tentang food waste. Jadi, kita mengimplementasikan tentang circular economy. Nah, di proyek kita itu. Nah, jadi kita sedang berusaha untuk mengidentifikasi bagian dari supply chain yang upstream-nya. Nah, jadi kita field trip tuh ke daerah namanya Bandhead, kita ke Bandhead, karena dia memproduksi mangga. Kita pengen tahu gitu. Nah, itu ada mata kuliah yang berhubungan dengan networking, dan kita, kita juga bakal difasilitasi si kampus. Ada PEN yang akan membawa kita ke sana, terus kita disulur meneliti gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di KKU, hampir semuanya sih sebenarnya kayaknya difasilitasi. Dan, kalau aku, mostly aku baru sadar kayak, terus ketika aku nyampe kayak, oh, ternyata S2 aku tuh lebih ke arah praktikal banget. Jadi, emang ke arah yang gimana cara aku berkomunikasi, bagaimana cara aku mengimplementasi, bagaimana aku meneliti, kayak gitu. Pasti teorinya akan diimplementasikan kayak gitu. Nah, gitu sih, kalau untuk yang kehidupan di KKU. Nah, kalau ini tuh dunia off-campus life. Iya, sama kayak anak-anak lain lah. Kalau udah dikeluar kampus pengennya jalan-jalan kan. Tadi kan kata Mas, ambis banget ya, Mbak belajar mulu. Enggak, Mas. Enggak. Aku juga ada main-mainnya lah. Enggak ada ngamis-ngamis juga. Enggak, gitu. Nah, jadi ini tuh tempat tinggal aku, gitu. Nah, bersyukurnya, aku tuh dapat tempat tinggal itu yang baik banget orang Thailand-nya. Jadi, kita tuh kayak punya ibu lah, ibaratnya. Apa yang namanya? Kayak family host lah. Jadi, kita tuh setiap hampir hari Sabtu, kita diajak main, kita diajak piknik, kita diajak makan. Nah, jadi kayak gini nih, ini yang orang Thailand-nya yang lagi berat diri. yang ini, nah, yang ini, kita diajak makan kayak gitu, di cafe-cafe kayak gini. Terus kita, tiap Sabtu malam minggu, ah, ini malam ini nih, kita bakal ngumpul kayak gini nih, bakal masak-masak kayak gini nih, Nah, jadi kan, juga halal juga kan, masakannya soalnya kita yang masak, gitu. Terus makan bareng sama ibu, gitu. Nah, ini waktu aku ulang tahun, diraiin sama mereka. Terus kalau ada kesempatan, kita pasti visit-visit tempat-tempat yang kayak, tourism place-nya di Konken, apa aja sih, kayak Tontan, kayak gitu. Terus Sitan, gitu-gitu. Nah, ini ada masjid juga, di Konken ada masjid, di daerah dekat kampus. Nggak dekat banget, tapi bisa diri, pakai shuttle bus, gitu. Cowok-cowok yang mau selesai Jumat, kayak gitu, nggak usah takut, pasti ada masjid, kayak gitu. Ini salah satu fotonya waktu Idul, Idul AHA, kemarin. Nah, kayak gitu. Kalau pengen tahu, aku dulu, ada salah satu temanku yang kayak, diantara kita semua ini, yang satu temanku tinggal ini, kita suka buat miniklip gitu loh mas, kayak video-video miniklog, gitu. Nah, aku taruh di, apa, di highlightku, gitu, kalau pengen lihat, gitu, yang bagian kongkang. Nah, jadi kalau pengen lihat aktivitas-aktivitas Thailand, terus di Konken ngapain, terus kayak, ada apa aja, nah, terus, gimana sih kehidupan, antara orang-orang Thai, dan orang-orang Indo, nah, aku taruh di, biasanya. Karena itu kayak miniklip-miniklip gitu. gitu. Nah, kita balik ke ASEAN GMS kan, udah capek kita ngomongin kehidupan di dalam, dan di luar kampus, gitu. Terus gimana cara kita buat bisa apply, gitu. Nah, buat kita bisa apply dari ASEAN GMS tuh, menurutku syaratnya paling enak sih, dibandingkan yang lain-lain. Aku pernah ikut beberapa seleksi, biasanya tuh ada tahap satu, tahap dua, gitu. kalau ASEAN GMS ini, dia ada dua tahap. Pertama ada aplikasi, yang kedua ada wancara sama Achan-nya. Kalau, kalau lontok aplikasinya, dia bakal dihubungi lewat email, terus kita bakal wancara sama fakultasnya, gitu. Nah, yang harus kita siapin adalah, kalau mau ikut ASEAN GMS, sebenarnya dia punya form-nya sendiri. Tadi kan ada link-nya itu, nanti dia ada form-nya sendiri, kita buat akun. Tapi intinya, isinya itu kayak yang pertama, ada riset proposal. Itu nggak boleh lebih dari satu lembar. Jadi, cuma satu lembar. Jadi, buatlah riset proposal yang tepat dan padat. Nah, jadi emang benar-benar, apa ya, kita harus to the point lah. Tujuannya tuh apa, objektifnya apa, mau pakai apa, teorinya, dan segala macam, silahkan diletakkan. Kalau mau cari contohnya, di internet banyak kok sebenarnya. Pasti, tapi kita harus memparahkan itu dengan bahasa kita sendiri kan. Dan itu harus datang dari kita sendiri, apa yang ingin kita research, kayak gitu. Nah, itu. Dan, aku kasih sedikit tips, kalau emang misalnya kita tuh kan tertarik ke Thailand. Nah, kita pakai jurnal-jurnal yang Thailand. Jadi, kayak, seakan-akan, oh, kita tertarik ya sama negaranya dia. Jadi, kita mengikuti perkembangan jurnalnya mereka. Nah, kemarin aku kayak gitu. Aku, memang udah kayak ngepohin, dosen-dosennya, terus kayak, oh, mereka pakai apa aja sih? Oh, mereka publish-nya di, ini ya, sukanya di Elsevier atau di Skopas, gitu-gitu, citasinya kan. Nah, terus aku kayak, oh, ngeliat, oh, mereka ada yang suka juga conference, kayak gitu. Terus, fokusnya ke mana, gitu. Apakah ada yang fokusnya ke arah, ah, kemarin dosen aku tuh suka bagian kayak, pakai model yang TEM, teknologi aset and method, ada yang sukanya, membuat bagian kayak, green marketing, kayak gitu. jadi kita, ini, kenapa kita harus ngambil kuliah ini, gitu. Terus dirilatin sama, masa lalu-masa lalunya lah, udah shift apa aja, gitu. Dan dia tetap, harus ada alasan, kenapa harus di Thailand. Misalnya kayak, mau kuliah, yang umum kayak engineering lah. Kenapa harus engineering yang di Thailand? Kenapa nggak engineering yang di Indonesia? Ayo, kenapa, gitu. Itu harus, benar-benar harus bisa jawab, gitu. Karena kan pasti, kalau misalnya di Indonesia ada, kenapa kamu harus kuliah di luar negeri? Nah, itu tuh salah satu, yang harus kita, kita lonjulkan juga di motivation letter. Nah, terus language certification. Jadi, kalau bahasa itu, sebenarnya, di Thailand, karena emang, mungkin, di, saya kan bukan negara, yang menggunakan bahasa Inggris, sebagai second language-nya. Nah, jadi kayak, dia nggak meminta betul-betul banget, 500 sudah cukup, buat daftar SNGMS scholarship sebenarnya. Udah cukup. Dan, yang terakhir itu, dia minta medical report. Jadi, nanti di SNGMS itu, mereka bakal kayak ngasih format medical report. Kayak, nggak tau, medical apa gitu, kayak pong. Nanti itu kita bawa ke dokter, terus nanti mereka ya, dokter yang ngecek-ngecek-ngecekin, apa kita sehat. Nanti itu akan kita scan, terus kita lampirin, di akun kita, di, apa, submit di aplikasinya gitu. Nah, itu. Ya, ini, kemarin aku, medical report-nya apa aja? Kayaknya, cuma scan paru-paru, terus kayak, oh, tes anti-narkoba, gitu-gitu, darah, gitu. Terus, kedengaran, gitu. Mata, nggak, nggak yang susah-susah kok. Nah, kan kalau, mungkin kalau kita bisa ngelihat, aplikasi-aplikasi tuh, di internet kan udah banyak banget ya, contoh-contohnya. Research proposal, motivation letter, terus ada lagi yang statement letter, itu banyak banget lah jenisnya. Nah, tapi, sebenarnya harus kita tekankan, itu harus kita tahu, dan kita tanyakan di awal itu sama diri kita tuh, itu, why do you want to study abroad? Jadi, kenapa sih kita tuh harus kuliah di luar negeri? Nah, kenapa kita harus apply scholarship ini? Terus, gimana kita achieve this goal, gitu. Karena, ketika aku datang ya, mas, kayak banyak orang yang bilang, oh, iya, scholarship asik ya, asik ya, Ternyata tuh, nggak tau, banyak temenku sampai sini makin stres juga, gitu. Kayak misalnya, ketika kita daftar scholarship itu susah, maksudnya tuh nggak susah lagi. Karena, karena memang kayak, oh, ketika ketemu, kok nggak cocok ya dosennya sama aku, ada tuh yang kayak gitu. Atau emang orangnya udah nggak bisa nih, manajemen stresnya udah, dia nggak paham dirinya dengan baik, makin stres. Ada lagi yang kayak gitu. Terus, ada juga yang kayak ketika dia datang, kok aku masuknya beruntung ya, jadi ketika dia, research tuh dia kayak, tuh lah, bahkan, jadi bener-bener banyak, banyak yang kehilangan arah tuh juga banyak. Makanya sebenarnya kayak, ini tuh merupakan fundamental question banget buat diri kita sendiri. Yang harus kita jawab, sebelum kita mau melakukan aplikasi apapun, gitu. Kenapa kita harus tadi upload? Kenapa harus scholarship ini, gitu. Terus, karena, gimana caranya kita tuh bisa shift di school, gitu. Karena, aku ingat banget, ini nih kata-kata dari bosku dulu, waktu aku kerja, dia bilang kayak, oh, kamu tuh harus tahu, kalau kamu mau pergi ke bulan, gitu. Gimana cara naik ke bulan? Bukan aku cuma pengen ke bulan, dia bilang. Tapi kamu harus tahu, apakah kamu pakai roket? Apakah kamu harus, mau membeli tangga yang panjang, sampai ke bulan? Atau kamu pengen menggunakan pesawat dengan cepat, pesawat jet, dan segala macemnya. Dan apa yang harus kamu persiapkan untuk ke bulan? Nah, itu yang dulu bosku ceritain. Dan aku masih ingat itu sampai sekarang. Kalau untuk, tentang goals, dan segala macem, gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya udah punya goals, ini yang kayak aku bilang tadi, kenapa kita, gimana caranya kita naik ke bulan? Kalau kita udah punya goals, udah tahu, oh, aku pengen study abroad, karena, misalnya jurusan aku tuh gak ada di Indonesia, dan ini tuh, kampusnya tuh bagus, gitu. Dan selain itu, aku bisa belajar bahasa Thailand, misalnya. Itu bisa naik, karena aku ingin berkarir di Thailand, jadi itu bisa membantu untuk, karirku ke depan, misalnya kayak gitu. Kita udah punya goal yang kuat, kan? Nah, setelah kita punya goal yang kuat, kita udah tahu nih, oh, oke, langkah pertama apa? Oh, gue harus aplikasi, ingin segala macem, kita harus A, B, C. Yang ujung-ujungnya itu, gak ngarah ke preparation, kan? Apa yang harus kita siapin? Ya kan? Preparation apa? Ini, bahasa, dan segala macem. Karena kita udah punya goals, kuat, dan ketika kita ngerasa capek, ketika kita ngerasa gagal, di preparation, dan segala macem, kita tuh masih ingat goals kita. Jadi akan selalu, oh ya, ini kita udah punya alasan yang kuat, kenapa gitu. Nah, terus yang keempat, kita harus punya mentor. Dulu aku juga punya beberapa mentor, ibaratnya role model aku lah. Nah, dulu role model aku tuh boss aku, dua orang. Dan, menurut aku itu sebenernan sangat membantu aku, mengarahkan aku, untuk bisa dapat beasiswa gitu. Karena, aku gak tau mana yang benar. Sebenernya yang paling susah tuh adalah, kita mengetahui apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Itu yang paling susah. Kita bisa aja terus melakukan. Tapi, ketika kita punya mentor, yang emang dia udah pengalaman di situ, dia tuh akan ngasih tau, A, B, C, D gitu. Ketika dia salah, pasti, eh, ketika kita salah, dia pasti akan kebenarkan kita. Makanya mentor tuh butuh banget. Dan, kalau misalnya kita pengen ngejar scholarship di Thailand, lebih baik mentor kita tuh orang, orang yang lulus di Thailand juga gitu. Jadi, dia udah kayak, oh yes, ini kayak gini, kayak gini. Udah tau, ibaratnya udah tau. Nah, cuman kalau emang gak ada, gak apa-apa orang terdekat kita yang emang dia pernah lulus biaksesua, itu ngerti aku udah oke banget. Karena dulu buasku itu dia lulusan LPDP. Jadi, dulu tuh aku sampe yang nulis, aku nulis motivation letter, statement letter tuh udah berada 10 kali. Dan itu kayak, salah, salah, salah sampe, ah, udah capek banget gitu. Tapi, aku jujur lah juga makasih banget buat mereka. Kayak mereka yang ngebuat aku juga kayak, semangat terus lah buat, dan itu, dan sampai disini juga mungkin ada peran mereka. Bukan mungkin sih, pasti ada meratnya mereka juga dulu kayak gitu. Nah, jadi mentor tuh juga butuh. Nah, lalu abis itu kayak, kita harus doa sih, sama dari motivasi diri kita sendiri juga harus dikuatin. Pokoknya, harus, apa ya, harus, kita tuh harus, punya motivasi lah dari dalam diri gitu. Kalau gagal, terus tiba-tiba kita ngerasa, capek gitu. Kok gagal terus ya? Gak apa-apa, itu mau wajar, itu mau manusia soalnya. Kasi pengen ada rasa kayak, duh capek gitu. Tapi, jangan nyerah gitu. Capek boleh, tapi nanti habis itu dikejar lagi. Kayak gitu. Nah, ini juga bos ke dulu yang bilang. Dia selalu bilang kayak gini, ketika kamu jadi, ketika kamu berada di kompetisi, jadi ketika kita misalnya pengen, mendapatkan sesuatu. Kita tuh gak boleh mindset-nya tuh kayak, oke, yaudah kita daftar gitu. Tapi kita tuh harus jadi yang paling terbaik gitu. Jadi, ketika kita memikirkan jadi yang paling terbaik, kita tuh berminset untuk, oh preparation juga harus sangat bagus nih. Nah, sering banget tuh mas DBS2 itu tuh ada yang kayak, misalnya kayak, oh ada kayak, apa ya, ibaratnya syarat gak wajib lah. Iya kan? Kayak syarat tambahan lah. Nah, misalnya kalau di ASN GMS itu tuh ada, kayak, kalau kita punya LOE antar kampus kita, itu bisa dipakai gitu, kayak ditambahin gitu. Atau misalnya, kita mau tambahin kayak additional information, itu boleh kan. Tapi kan kadang suka dikosongin kan, form-formnya gitu. Nah, kata bos ke itu tuh gak boleh. Karena kenapa, apa yang membedakan kita dengan aplikan yang lain gitu. Kita tuh harus jadi yang paling terbaik. Jadi, kalau ada kayak syarat-syarat tambahan gitu, pokoknya harus dimasukin apapun itu. Jadi, mereka tuh ketika ngeliat itu, bener-bener kayak, wow, kayak gitu. Jadi, kita tuh beda gitu sama yang lain. Nah, itu tuh harus banget kata bos ke dulu gitu. Tapi, aku emang aku akui, kemarin aku GMS itu, bener-bener kayak ngelakuin yang paling-paling-paling terbaik dari semua aplikasi yang aku pernah kerjain. Aku niat banget sampai ngebuat portfolio. Jadi, kayak yang kemarin lembaran itu tuh cuman, harusnya cuman sampai S10 ya. Kayak aplikasi umumnya. Aku sampai 25 kemarin itu. Kayak beneran kayak, oh, ini gue harus ngerjain portfolio aku. Pokoknya, gue gak mau, gue harus beda sama yang lain. Terus kayak, oh, dia minta LOE kampus kalau ada. Aku cari, aku tanya ke kampus, aku request kalau ada LOE, ternyata ada gitu. Jadi, aku kemarin tuh dari 10 requirement, aku 10-10 nya aku, aku lengkapin semua. Kayak gitu. Nah, itu sih, ini harus diingat juga. Be the best one. Nah, ini dari kesimpulan yang aku dapetin sih, yang kayak, yang pertama kayak pre-requested itu, lebih ke arah kayak, apa sih sebenarnya, apa sih yang sebenarnya, harus kita siapin yang kayak tadi. Kita punya fundamental question yang harus kita tanya sama diri sendiri. Terus kita harus tahu, gimana sih caranya kita ke bulan, gitu. Nah, gimana sih, tips-tipsnya, gimana sih cari mentor dan segala macem, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita tahu, udah yakin, udah, udah ngerti lah, gimana cara dapat best one segala macem, baru kita mulai ikut aplikasi-aplikasinya, gitu. Kita daftar A, B, C, D, gitu. Tapi kan yang namanya kita mendaftar, kan nggak selalu kita pas, kan. Nggak pernah, nggak begitu selalu kayak, oh lulus nih. Ya, kadang ada gagal, tapi kalau keterima semua malah bagus, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita gagal, kita bakal balik ke awal lagi, kita identifikasi lagi, salahnya tuh di mana, gitu. Apa harus, apakah di langkahnya, apa di preparation-nya yang kurang, nah kayak gitu, abis itu kita daftar lagi. Nah, kalau udah pas, yaudah kita akan study abroad, gitu. Nah, ini dari konklusi yang aku dapetin sih, total kayak gitu. Terima kasih banyak, Mbak Rara. Mbak Rara, stress kah kuliah di Conkent University? Apa mas? Bisa diulangi? Stress kah kuliah di Conkent University? Stress, kalau aku sih happy sih mas. Tubianus aku happy, karena kayak aku bilang kayak, aku kan dari engineering kan dulu, terus kayak, kayak aku teknikal banget, coba dulu anaknya kayak detail gitu, ya kan. Aku ternyata pas aku masuk ke Conkent tuh, ih, enak banget ya kuliah yang berhubungan dari multidisipleri ilmu gitu, kayak, ternyata harus luas gitu loh pikirannya, gak cuman kayak berubahan ke teknikal, tapi aku berubahan sama orang-orang juga. Terus menurut aku, karena akhensinya juga baik-baikan, aku waktu itu pernah sih ngalami heart, kayak hard time juga, gara-gara aku waktu itu kayak, aku lagi, aku, aku jadi sambil kursus, aku juga ngelakuin research bareng. Jadi kan kayak time conflict gitu kan, nah abis itu, kayak aku bilang ke Achannya, waktu itu aku kayak datang ke kantor, terus aku bilang ke Achannya, Achan aku lagi ngadapin kesulitan banget, aku sangat enjoy sama kurket, tapi aku bilang ngadapin kesulitan sama researchku, kayak gitu. Dan Achannya itu mau mendengarkan dengan sangat baik, waktu itu. Jadi aku kayak, wah enak banget. Terus kayak, asalnya gak cuman kayak, dia ngomong kayak, bukan kayak dia marah atau apa, tapi dia mana ngasih solusi, kayak, oh gak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Terus dia ngasih tahap A, B, C, D, E, gitu. Jadi, menurutku gak ada yang bisa disatresi, jadi untuk yang sekarang ya. Kayak, ketika aku bisa ngobrol sama dosen, tuh menurutku udah paling enak sih. Aku udah bersyukur banget dosen, aku bisa dengerin aku kayak gitu. Ngomong gitu. Terus, dan aku juga, Alhamdulillah, dapet dom yang aku bilang tadi, punya kayak, punya keluarga sendiri kan, dengan orang Thai. Jadi kayak, happy aja kayak, gak ada sih. Mungkin kalau untuk stres-stres belajar, ya itu normal kan lah Mas ya. Maksudnya, gak sampai yang stres aku tuh, gak ada kayak gitu. Makasih Mbak Rara. Ada lagi pesan yang ingin Mbak Rara sampaikan, untuk teman-teman yang ingin kuliah di Conkent University? Kalau buat teman-teman yang pengen kuliah di Conkent, ya harus apply sih. Iya, sesibali itu harus apply. Oh ya, tapi yang itu sih, yang tadi pesan aku terakhir itu sih. Yang ada pre-cred site, terus ada application, sama, apa, sama, bisa di-approach. Ya kalau emang, butuh, kayak butuh mentor ya, emang berarti emang harus cari, kalau emang belum pernah gitu. Nah tapi kalau, tiba-tiba udah pas nih di Conkent, udah tiba-tiba udah, udah lulus aplikasi di Kegiuk. Nah, saran aku, belajarlah bahasanya, walaupun cuman sedikit. Kalau dari Indo tuh udah belajar. Karena, apa ya, kayak, dulu karena aku berpikir, cuman kuliah pakai bahasa Inggris, ternyata enggak, aku harus berkomunikasi sama orang lokal kan. Dan bahasa Thailand tuh, sangat dilutuhin ternyata gitu. Tapi, overall, kalau mau dateng ke Kegiuk, oke sini gitu. Karena asik banget kuliah di sini gitu. Sangat-sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, apa sih harapan seorang, Rara Dwi Oktaviani, untuk Indonesia, yang lebih baik? Harapan aku ya, untuk Indonesia, wah mas, berat banget sih pertanyaannya. Ya mungkin, aku berharap ini sih, kan, kayak, aku berharap kayak, banyak anak-anak Indonesia, yang bisa study keluar, pakai beasiswasi. Karena, edukasi kan emang, korelasi segala macam kan, maksudnya. Kayak, cara kita melihat sesuatu, cara kita persepsikan sesuatu, gitu. Kalau kita punya, pendidikan yang baik, maka yang kita lihat, dan dalam perkembangan, dan dalam pergerakan ke depannya, itu tuh, dia tuh punya, solusi yang akan lebih baik. Jadi, emang edukasi itu, sangat penting kan. Dan, kalau memang bisa, jadi sebenarnya, nggak mesti kuliah di luar juga, ya kan. Nggak bisa, cuman, kalau memang pengen kuliah di luar, ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi, kita bisa melihat lensa, apa, kita bisa melihat Indonesia, dari lensa yang berbeda, gitu, sebenarnya. Nah, cuman harapan aku itu sih, semoga edukasi di Indonesia, itu lebih baik, lebih baik lagi, dan banyak anak-anaknya, yang bisa berkontribusi lebih, gitu, buat Indonesia. Makasih banyak, Mbak Rara, ini luar biasa sekali, apresiati. Terima kasih, Sisi aku senang banget, bisa berbagi juga sih, sebenarnya. Seru banget. Terima kasih, sekali lagi Mbak Rara, sukses untuk studi S2-nya, dan karirnya, kedepannya. Amin. Amin. Terima kasih, doain ya. Ya, terima kasih Mbak Rara, dan semoga cerita, sering saya cinta di Mbak Rara tadi, bisa memberikan inspirasi, buat teman-teman semuanya, semoga lebih semangat lagi nih, untuk mengejar cita-cita, BSI Suwa, luar negeri, perempuan seperti Mbak Rara, juga bisa gitu, teman-teman juga, pastinya harus bisa. Dan semoga nanti semakin banyak, Indonesia, yang bisa kuliah, di Konken University, dengan bisniswa dari, ASEAN, GMS. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih, Mbak Rara, dan teman-teman semuanya. Sama-sama langsung. Kapun Kap. Kapun Kap. Saya gulung dan seluruh tim dari JDPNS, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa, dalam program Dunia Kampus, maupun program lainnya, oleh JDPNS. Terima kasih, Kapun Kap. Kapun Kap. Terima kasih. Terima kasih.